Presiden Joko Widodo meluncurkan vaksin COVID-19 produksi dalam negeri bernama Indovac di pabrik PT Bio Farma, Bandung, Jawa Barat pada Kamis 13 Oktober 2022. Dia meminta jajarannya untuk mendukung program pengembangan vaksin di tanah air, untuk mendorong Bio Farma sehingga nanti akan menghasilkan sebuah revenue yang semakin besar bagi negara agar Indonesia lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan vaksin nasional. Saat meninjau penyuntikan perdana vaksin Indovac dikutip dari SEPCAP, sebelumnya Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization vaksin COVID-19 Indovac. Vaksin Indovac juga sudah mendapatkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia dan bersertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dikutip dari BPOM, BPOM telah menerbitkan EUA untuk vaksin Indovac pada 24 September 2022 lalu. Indovac merupakan vaksin COVID-19 produksi dalam negeri. Vaksin Indovac memiliki kandungan zat aktif rekombinan reseptor binding domain protein S-virus SARS-CoV-2. Indovac merupakan vaksin COVID-19 dengan platform rekombinan protein subunit yang dikembangkan oleh PT Bio Farma bekerja sama dengan Baylor College of Medicine, Amerika Serikat. Vaksin ini menjadi vaksin COVID-19 pertama yang diproduksi secara lokal di dalam negeri mulai dari proses hulu hingga hilir. Vaksin Indovac akan digunakan dalam vaksinasi primer yang diberikan dalam dua dosis suntikan dengan interval 28 hari. Efikasi vaksin Indovac mengacu pada hasil uji imunobridging pada uji klinis fase 3 yang menunjukkan antibodi netralisasi vaksin yang non-eferior dengan vaksin protein subunit pembanding 92,5 versus 87,09 persen. Efek samping dalam uji klinik vaksin Indovac dilaporkan umumnya bersifat ringan. Efek samping yang paling sering dilaporkan adalah nyeri lokal dan nyeri otot, yang kemunculannya sebanding dengan efek pada penggunaan vaksin rekombinan protein subunit pembanding yang sudah lebih dulu mendapatkan EUA. Dikutip melalui kompas.com, 8 September 2022, Bio Farma memiliki target mengeksplor vaksin Indovac. Target produksi Indovac adalah 20 juta dosis pada tahun 2022. Sedangkan pada tahap berikutnya, di tahun 2023 ada kenaikan target produksi mencapai 40 juta dosis per tahun. Sedangkan pada tahun 2024, diharapkan kapasitas produksi naik hingga 100 juta. Dalam jangka panjang, Bio Farma juga menyasar ekspor vaksin Indovac. Bisa News.id, Bindia Farisa mewartakan.